Ini kakakku yang cantik Kakakku mau membantu kami membuat manisan dari buah nipah Untuk bekak kami ke batu gajah Pertama pisahkan dahulu buah nipah dari batangnya Cukup dengan ditarik satu persatu Kakak memotong daun pandan ini Untuk pemwarna hijau alami yang akan digunakan di manisan kami Setelah buah dipisahkan dari batang Potong menjadi dua bagian Agar daging buah nipah dapat terlihat dan mudah dipisahkan Isinya mirip kelapa muda kan Bedanya yang ini lebih kecil Kita buat yang merah rasa rose lalang Dan yang hijau rasa pandan lang Tambahkan sedikit air pada daun pandan dari tubuh Agar semua warna hijaunya keluar Nah, sebagai tambahan kita potong-potong buah nanasnya Potong dengan ukuran sesuai selera Proses selanjutnya Cuci buah nipah sampai semua kotoran dan rasa air payaunya menghilang Kita ambilkan gula lagi Nah, ini gula ke garam Gula Apa di sini nak teruskan garam? Ya, semua itu nak tahu itu gula Wah, Aji Mana ada semut bisa membaca Setelah semua buah dicuci Rebus semua buahnya dengan api sedang Oh iya, rebusan air ini sudah diberi gula secukupnya untuk memanis Nah, selain menjadi perasa Munga Rosella juga bisa menjadi pewarna merah alami Ketika sudah matang Masukkan manis anipahnya ke toples Agar kita mudah untuk membawa kemana-mana Hehehe Pandanya sudah jadi dalang Siang-siang minuman isan ini Hehehe Segar sekali Langsung menghilangkan naus Hehehe Hehehe Dahlah kita dulu Dahlah Dahlah